Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami Om Agedimotor Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai Holder kiri Holder kiri punya Mega Pro Mono Kita akan bahas Perkabelannya, warnanya apa saja Terus jalur-jalurnya Itu kemana saja Terus kalau terjadi Kesalahan atau kerusakan Pada salah satu fungsi Dari tombol-tombol ini Kita tuh nyarinya Atau trik-triknya itu bagaimana Kita akan bahas secara lengkap Pelan-pelan saja Yang penting semuanya Bisa dijelaskan dengan Teliti dan Akurat, jadi tidak bikin Tambah bingung Seperti apa pembahasannya Simak videonya sampai habis Oke, terima kasih setelah klik video ini sudah bergabung bersama kami Jangan lupa subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat Nah, sebelumnya saya minta maaf Kalau sedikit agak berisik ya Karena kita memang Rumah kita itu berada di pinggir Jalan raya Saya sudah Berulang-ulang kali ngomong Semoga Berisiknya jalan raya Tidak mengganggu Penjelasan saya Tidak mengganggu Konsentrasi teman-teman Jadi Penjelasan saya akan bisa diterima Dengan Baik dan benar Oke Nah, pada dasarnya warna kabel untuk Honda itu seluruhnya sama Bisa dibilang sama ya Tetapi memang untuk Apa namanya Bentuk soketnya Terus Posisinya itu memang Berbeda Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah Kasusnya mungkin motornya Mega Pro Mono Itu mungkin bisa disimak Video ini Nah, kita akan mulai Langsung membahas saja dari kabel yang terpisah Nah, ini nih Nah, kabel yang terpisah ini Kabelnya warna putih ya Nah, untuk warna kabel putih ini Untuk Honda Keseluruhan itu Warna putih polos Itu adalah lampu jarak dekat Nah, lampu jarak dekat Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah Lampu jarak dekatnya itu mati Padahal lampunya itu tidak mati Terus Apa namanya Kabelnya terlihat baik-baik saja Yang di fittingnya Itu bisa dicek kabel warna putih ini Yang dari holdernya Itu biasanya dia ngefong bisa Atau kotor soketnya ini juga bisa Tapi jarang terjadi sih Jarang terjadi Tapi yang paling sering itu malah justru Ininya kotor Apa namanya Sweet-nya ini kotor Kotor Saklarnya ini kotor Nah, itu agak berisik ya Jadi bisa kita buka Itunya Ini ya Haludernya kita buka Terus kita semprot Pakai WD Atau pakai karbo cleaner Tidak masalah Sampai benar-benar Bersih itu ya Nah, yang itu Biasanya kotor Nah, kalau yang putih ini Lampu jarak Dekat Nah, lampu jarak jauhnya yang mana Kita mulai masuk ke Soket yang besar ini ya Nah, itu lampu jarak jauhnya Itu adalah warna Biru, tua Dan polos Ini Bentar Nah, ini Biru, tua, polos Ini adalah lampu jarak jauh Jadi buat teman-teman yang punya masalah Lampunya mati yang jarak jauh Bisa dicek kabel ini Ngefong juga bisa Atau kotor sama kayak tadi juga bisa Cara mengatasinya juga sama Nah, tapi kalau terjadi masalah Misalkan lampu jarak jauhnya itu Mati atau redup Atau nyala dua-duanya sekaligus Ketika kita Apa namanya Nyalakan lampunya Itu langsung menyala dua-duanya Padahal kondisinya redup Itu bisa Yang biasanya rusak Itu atau yang biasanya trouble Itu adalah bagian masa Masa untuk Honda Warnanya hijau Hijau tua ya Ini ya Nah, itu Nah Hijau tua ini adalah Masa Oke ya Jadi putih lampu jarak dekat Biru lampu jarak jauh Lalu hijau ini masa Oke Kita lanjut ke warna Yang selanjutnya Warna abu-abu Nah Kalau untuk abu-abu Honda Itu dia Dari output Flasher Dari output flasher Jadi untuk teman-teman Yang mengalami masalah Sennya itu Tidak nyala Lampu sennya Tidak nyala Padahal sudah dicek Semuanya oke-oke saja Bisa dicek Kabel warna Abu-abu ini Tapi untuk Honda Kebanyakan Yang paling sering Saya Temo Ganggu Ya Yang paling sering Kalau terjadi Apa namanya Masalah Masalah Untuk sennya Atau ratingnya Itu Biasanya Yang bermasalah Itu ya Tetap tombolnya Atau justru Masanya yang Di soket Eh di soket lagi Di fitting lampunya Yang paling sering itu Malah Yang itu Kalau Kalau Honda Kalau untuk kabel warna Abu-abu ini Jarang rusak Karena memang Relatif Relatif kecil Arus yang masuk Arus yang keluar Dari sini itu Relatif kecil Temo Kesana dulu Temo Sebentar Si kucing lagi Manja-manja Nah Seperti itu ya Jadi untuk teman-teman Yang mengalami Masalah Sennya Sennya Trouble Itu bisa dicek Masanya dulu deh Setelah masa Bisa dicek juga Flashernya Kalau untuk Flashernya Biasanya Kalau flashernya rusak Itu Nyala dua-duanya Tapi enggak kedip Dua-duanya itu artinya Depan dan belakang Nyala Tapi enggak kedip Biasanya itu Flashernya yang rusak Kalau Nyala Depan Saja Atau belakang Saja Tapi dia Enggak mau kedip Itu biasanya Lampunya yang putus Jadi bisa dicek Yang mati Yang mana itu Biasanya lampunya putus Atau kabelnya putus Kalau untuk Flashernya Bawaan pabrik Kalau lampunya putus Salah satu Itu ya enggak bisa Nyala Nah Seperti itu Nah Kemudian lanjut ke Bentar Kucingnya Ganggu terus Lanjut ke Warna Biru muda Nah Biru muda Sebentar Biru muda Itu gabungannya Sama Apa namanya Orange Nah Biru muda ini Sama orange Biru muda itu Adalah Sen Kanan Biru muda adalah Sen kanan Dan Orange Adalah Sen kiri Seperti itu Bisa dicek Jadi kalau salah satunya putus Ya otomatis Sennya Enggak nyala Sekali lagi Biru muda itu adalah Sen kanan Dan orange Adalah Sen kiri Nah Untuk kabel warna hitam Selanjutnya Kabel warna hitam Untuk Honda Itu dia Output 12V Dari kunci kontak Jadi kalau Terjadi masalah Ketika kita Kontakt on Tidak mau nyala Spidometernya Tidak mau nyala Lampu netralnya Misalkan Tidak mau di klakson Tidak mau Apa namanya Stutter juga Tidak bisa Itu bisa kita cek Kontaknya Atau kabel yang warna hitam Ini biasanya putus Ya Kalau untuk holder ini Dia menyuplai Untuk Lampu tembak Ya Warna hitam itu Menyuplai lampu tembak Terus juga Klakson Kalau disini ya Dia supply nya ke sana Oke Seperti itu Jadi kalau Terjadi masalah Ininya putus Otomatis Klaksonnya Tidak bisa Dipakai Terus Lampu tembaknya Juga tidak bisa Dipakai Ya Seperti itu Nah Selanjutnya Adalah warna Sudah Sudah Nah ini Biru garis Putih Biru garis putih Itu adalah Output Lampu Dari saklar on off Yang ada di sebelah kanan Ya Output Dari saklar on off Lampu Yang ada di sebelah kanan Itu warnanya Biru Garis putih Jadi untuk teman-teman Kalau punya masalah Lampu yang tidak nyala Semuanya Bisa dicek Kemudian ini Biasanya putus Atau saklarnya Yang di kanan itu Rusak Nah Atau juga bisa Kalau yang saklar Yang di kanan itu Pasangannya juga Warna hitam Jadi kalau warna hitamnya Putus Yang ke kanan Otomatis Ini tidak punya arus Otomatis juga Lampu yang tidak mau nyala Jadi ini Masuknya ke pusat Lampu Apa namanya Tombol Jarak jauh Jarak dekat Ini ya Berada di tengah-tengah Kemudian outputnya Warna putih dan biru Tadi Nah seperti itu Terus Sudah semuanya Tinggal hijau muda Sama hijau garis Merah Kita bahas dulu Hijau garis merah Nah hijau garis merah Ini adalah Apa namanya Masa Atau kabel Yang berada Dari sini Nah itu Gabungannya Sama hijau Dia larinya Ke Bendik starter Ya Larinya ke bendik starter Untuk penjelasannya Ini Jadi ketika Dia Apa namanya Kondisinya Tidak netral Kondisinya Tidak netral Kalau Honda itu Kan tidak bisa Di Starter ya Nah sama Honda Dikasih pengaman Menggunakan Sweet Coupling Menggunakan Sweet coupling Nah sweet coupling Ini Warnanya hijau Dan juga hijau Garis merah Hijau itu Masa Utama Kemudian outputnya Hijau garis merah Ini lari ke Bendik starter Jadi buat teman-teman Kalau punya masalah Bendik Apa namanya Staternya Tidak bisa dipakai Yang pertama Dicek Itu Kondisi akinya Kondisi akinya Kalau oke Kita lanjut ke Brostelnya Tapi gini ya Kondisi dia Tidak bisa Misalkan Kondisi netral Dia bisa Tapi kondisi Tidak netral Kita coupling Tetap Tidak bisa Berarti Yang rusak Itu kabel warna Ini ya Warna Hijau Garis merah Ini Atau Sweet coupling Yang rusak Seperti itu Ya Bisa di cek Kemudian terakhir Yaitu Warna Hijau Muda Tuh Yang ini Terlalu dekat Nah Hijau Muda Ini adalah Dia lari Ke klakson Gabungannya Sama warna hitam Jadi dia Outputnya Disini adalah Positif ya Untuk Honda Klakson Itu yang Di bawah Itu yang Standby Warna hijau Tua Itu adalah Masa Kemudian Dia dapat Positif Dari Tombolnya Melalui Kabel hijau Muda Ini Nah Seperti itu Jadi kalau Klaksonnya Tidak bisa Bunyi Bisa di cek Kabelnya Ini Bisa jadi Putus Atau Ngefong Atau Cuma Saklarnya Saja Yang Rusak Nah Seperti itu Penjelasan Dari saya Semoga Bisa Diterima Semoga Membantu Pekerjaan Teman-teman Semuanya Bagi yang Kurang jelas Bisa Ditanyakan Di kolom Komentar Insyaallah Dengan Senang hati Akan Saya Jawab Oke Seperti itu ya Video kali ini Saya akhiri Semoga Bermanfaat Sekali lagi Jangan lupa subscribe Dan juga Nyalakan Lonceng Notifikasinya Dan jangan lupa Juga Sholat Bagi yang Belum Sholat Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa